Baik teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel kesehatan kita ya Bagaimana kabar anda? Mudah-mudahan anda sehat dan saya juga sehat Baiklah, kita bertutorial kembali ya Namun sebelum lanjut ya, saya akan jawab dulu pertanyaan yang sering masuk di kolom komentar Yaitu tentang cup seperti ini Jadi untuk cup seperti ini ya Ini bisa dibeli di toko yang menjual bahan plastik Atau di toko yang menjual bahan kue ya Ini biasanya disediakan cup seperti ini Dan yang sering ditanyakan juga ya tentang tulisan disini ya Ini nama brand atau sablonnya ini ya Ini juga sering ditanyakan Kalau untuk saya sendiri ya, biasa saya bawa ke jasa sablon cup Namun sebenarnya ya, kalau untuk jualan itu kita tidak harus menggunakan cup yang seperti ini Kita juga bisa menggunakan yang polos seperti ini Jadi yang polos seperti ini pun tidak masalah ya Kalau untuk jualan, kalau menurut saya Namun apabila menurut Anda ya, masih kurang menarik atau bagaimana ya Anda bisa membuat tulisan di cup yang polos seperti ini Kita buat seperti ini Jadi untuk membuat tulisan seperti ini ya Ini untuk contoh saja Untuk tulisannya itu bebas saja ya Opsional terserah Anda Nah untuk membuat tulisan seperti ini ya Saya biasa menggunakan spidol permanen seperti ini ya Nah yang seperti ini Yang ada tulisannya permanen seperti ini Ini itu jadi tidak bisa dihapus atau tidak bisa luntur Walaupun ini di dalamnya sudah terkena es batu Oke, jadi kira-kira seperti itu ya jawabannya Dan untuk video kali ini ya Saya akan bertutorial kembali dengan menggunakan bahan pop es Masih dirasa yang sama yaitu rasa durian Jadi walaupun menggunakan pop es seperti ini ya Kita bisa kreasikan sendiri Menjadi mulai sebuah minuman dengan rasa yang sangat enak juga Dengan tampilan yang cukup menarik Oke, lalu bagaimana resepnya? Langsung simak video berikut Baiklah teman-teman Sekarang kita langsung lanjut saja videonya Di sini saya gunakan cup yang ini aja ya Kita siapkan cup dengan ukuran 16 oz yang oval seperti ini Oke, kemudian kita masukkan ya untuk bubu pop esnya Kita tuangkan semuanya Nah, karena ini kita menggunakan cup dengan ukuran 16 oz ya Jadi saya tambahkan gula pasir seperti ini sebanyak 15 gram Atau Anda bisa menggantikannya dengan simple syrup sebanyak 10 ml Lanjut kita masuk ke takaran air panas ya Untuk air panasnya di sini saya berikan sebanyak 60 ml Nah, sekarang langsung kita tuangkan saja Lanjut ini kita aduk sampai larut ya Saya gunakan hand mix seperti ini supaya lebih cepat Nah, setelah larut seperti ini ya Sekarang kita bisa tambahkan untuk SKM sebanyak 20 ml Oke, sekarang kita aduk kembali ya Oke, saya sisikan dulu ya Kita siapkan glass cup seperti ini Kita akan membuat topping white creamnya Ini saya masukkan sebanyak 10 gram Oke, sekarang saya masukkan air es ya Ini saya berikan sebanyak 60 ml Saya tuangkan langsung ke sini Oke, kemudian ini kita mix kembali Sepertinya sudah cukup ya Kemudian kita siapkan cup yang ini Nah, setelah seperti ini ya Kita bisa langsung masukkan saja untuk es batunya Oke, saya tuangkan untuk es batunya Nah, kemudian ini untuk white cream yang sudah kita buat ya Ini bisa kita tuangkan langsung ke sini Karena ini sedikit kental ya Saya gunakan bantuan sendok seperti ini Oke, kawan Inilah untuk hasil akhirnya ya Jadi, dari tampilannya menurut saya sangat menarik Dan untuk rasa cukup enak lah ya ini kalau menurut saya Dan apabila Anda ya ingin menjadikan minuman ini sebagai ide jualan Anda Untuk minuman seperti ini Ini bisa kita jual seharga 6-7 ribu rupiah Atau untuk harga jual itu Silahkan Anda sesuaikan dengan daerah Anda masing-masing Dan untuk HPP menan seperti ini ya Ini kalau saya tidak salah ingat ya Ini ada di kisaran 4.810 rupiah Jadi untuk harga jual itu Seperti yang saya katakan ya Silahkan Anda sesuaikan dengan daerah Anda masing-masing Oke, sekian dulu video dari saya ya Mudah-mudahan video ini bermanfaat Jika ada yang bermanfaat Silahkan Anda share video ini ke media sosial yang Anda punya Dan saya ucapkan terima kasih ya Buat teman-teman yang sudah selalu mensupport channel ini Yang belum subscribe Silahkan Anda tekan tombol subscribe-nya Jangan lupa Anda like juga videonya Aktifkan notifikasi loncengnya Supaya Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu di video berikutnya Thank you Sampai jumpa lagi di video berikutnya Sekian dari saya Terima kasih Sampai jumpa lagi